musik 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 sekarang kita lagi mau keluar lagi ya kita mau ambil mobil di bandara kita sewa mobil sekitar 3 hari disini 3 hari atau 4 hari? ya 3 hari kita mau ambil di bandara dan kita harus kembali ke bandara pakai taksi online dulu oke lagi kita tunggu ya selamat menikmati dan sepertinya bandaranya sibuk banget padat sekali disini ya kita akan turun sebentar lagi siap-siap dulu oke kita sekarang ke arrival yang waktu itu ya untuk naik shuttle bus menuju parking penyewaan mobil oke kita sebelumnya akan kita akan mau mencari toilet dulu oke kita mau ke toilet dulu ini buat perempuan ini buat laki-laki dan ini buat campur nah terserah pilih yang mana oke oke kita keren car belok kanan kita exit dulu oh setelah itu kita naik busnya menuju tempat rental oke biar dia lewat aja busnya biar dia lewat aja busnya oke kita sekarang sudah di kayak pusatnya rent car ya kita maksudnya di dolar rental nah di sebelah situ nanti kita nyebrang ya ini kondisinya mobilnya udah disiapin kita mungkin registrasi dulu lalu cek mobil ke mobilnya dan kita siap berangkat oke oke ini kayaknya antriannya ya buat registrasi mobil oke guys sekarang kita lagi ngantri untuk registrasi current di dolar disitu tapi karena lagi rame lagi weekend jadi ngantri panjang banget ini udah hampir 30 menit kita menunggu untuk gantian dan mungkin menjelang weekend sepertinya banyak orang yang menggunakan jasa rental mobil disini untuk berbagai macam keperluan pasti disini modelnya gak mass transportation ya gak public transportation apa-apa kayaknya pakai kendaraan pribadi bisa sewa taksi ataupun taksi online terima kasih lagi proses kita proses administrasi untuk rental mobilnya seperti ini karena ini weekend menjelang Friday menjelang Jumat agak sedikit rame dan antriannya sangat panjang lebih baik rekomendasi dari saya adalah mungkin hari biasa kali ya penuh ke penuh kita isiin lagi kalau ini dari empty ke full empty to full oke guys sekarang setelah kita pick up registrasi eh registrasi sekarang kita pick up mobilnya ada di parkiran sana oke sekarang setelah kita registrasi kita disuruh pilih mobilnya ya dan kuncinya sudah ada di mobil pilih yang mana tadi kita mesennya mobil kecil atau city car sekarang coba kita pilih ya mobilnya yang mana oke guys kita disuruh pilih mobilnya nih yang mana dan kita bingung mobilnya mana kosong cuy itu dolar mungkin disana mobilnya yang agak sedikit banyak kali ya kita cek dulu ya sekarang kita ini mobil pilihan kita ya ini adalah Chevrolet FB-NOX oh AWD ini bisa ke gunung coba ini nyalainnya oke 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 bensinnya full ini heater nyalain 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 kuncinya oke guys ini seperti Chevrolet track ya lalu transmisi matic dan buka tanknya dulu ya bentar ya oke guys setelah kita tadi ngambil rentalan mobil dan beli makan di in and out dulu sempet ngerekam ya ini dia mobil kita kita pakai mobil Chevrolet Equinox I will drive mantep nih bisa ke gunung nanti ya oke kita akan jalan-jalan dulu di sekitar Hollywood Hollywood Walk of Fame kita akan dari kita tadi dari parkiran sekarang kita mau jalan-jalan dulu disini ya oke Wow ini ada Central Park nya ya keren banget oke guys sekarang kita lagi di Hollywood Walk of Fame disitu tuh bintang-bintangnya di bawah tapi lagi ada mau ada acara ya lagi dibangun sekali lagi dibangun mau ada event besar kayaknya mau ada panggung tapi kita bisa foto-foto di sini nih ini sendirian karena dia di atas keren banget oke ini namanya apa ya ini tempat pertunjukan ya itu ada apa tulisannya tuh Chinese Theater ini tempat yang pasti di kunjungin kalau ke Wall of Fame sini dan disini ada tanda-tanda tantangan dari orang-orang penting dari orang-orang orang-orang penting dari para selebritas dan disini ramai banget karena foto-foto-foto disini selamat menikmati Kita lanjut lagi Kita jalan lagi ke arah barat ya Sekarang gak begitu sepi Tapi masih ada Bintang-bintang Nama-nama celebrity Yang di Yang di lantai Kita berjalan lagi Oke guys Kita tadi sudah berada di walk of fame Tapi sedang ada Ini nih tenda-tenda ini Karena mau ada acara besar ya Agak secewa Jadi kita cukup Yang penting tahu Dan sekarang kita cari tempat lain Oke Kita jalan lagi Menuju Parkiran ya Oke kita Lagi di Ovation lagi ya Dan kita akan mencari Spot foto Untuk foto yang lagi keren Oke disitu keren tuh Ada Hollywood Mountain Dan Hollywood Sign nya Oke kita kesitu ya Ini gini Ini gini Di Keren Merekaan keren Oke guys Sekarang kita lagi Finish Beach ya Itu deh pantainya Disini kita parkir liar ya Bayar sama preman Sekitar 15 dolar 2 jam Ini mobil kita ya Oke kita akan lihat sunset Di Finish Beach Oke Oke guys Sekarang kita berada di Finish Beach Ini dia Ini dia spotnya GTA ya Dan ini lagi sunset disana Mantap banget Dan udara disini lumayan dingin sekarang Karena masih winter Walaupun Iklim pantai Tapi tetap dingin ya Kalau dinginnya nyelekit gitu Kering banget Oke Enjoy the pool Kita datang sini agak kesorean ya Karena tadi jalanannya juga macet Dan Kita tadi ke Hollywood dulu Dan disini Ini dia pantainya Mungkin kalau datang lebih siang Kayaknya keren banget Kita bisa jalan lagi kesana Ke yang ada Pusatnya ya Pusat Finish Beach Dan sini udaranya Menurut kita sih Orang Indonesia sih dingin ya Anginnya juga kenceng Yang nyelek gitu gitu Dan Untungnya cuacanya lagi cerah banget Wah gak ada awan satumpun Satupun kita Dan kita tadi parkir disitu ya Itu kayaknya sih parkir liar Bayar Sekitar 3 jam itu 15 Berapa lah 15 dolar 15 dolar Ya bayar disitu Pokoknya sama mas-masnya deh Jadi kita sekarang Mau jalan-jalan sedikit aja Siapa tau kita kesini lagi ya Nanti ya Oke Kita enjoy dulu Finish Beach Oke Nah ini juga sih Anak-anak nih Senang banget ya Menang pasir Atau jalan dulu ya Milka Abis jalan kita main pasir deh Senang banget ya Menang pasir disini Coba liat coba liat Coba liat Nica Milka Liat Wah dingin ya Aneh ya Di pantai tapi dingin Wah sudah gelap Tapi Milka asik banget Masih main pasir terus dia Masih semangat Mama udah kedinginan Ya disini karena lagi winter Jadi aneh ya Kalau buat kita Pantainya itu pantai Dingin gitu ya Anggina itu dingin Mungkin kalau lagi summer Keren banget sih Pasti keren kalau lagi summer Dan pas banget Matahari disono Matahari terbenam Perfect banget Jadi bersih banget Lautnya Dan pasirnya juga Sandbanknya besar banget Dan Yang keren lagi Agak ke Utara sedikit Ada itu ya Ada pegunungan sana Ini jadi Dan disitu ada jalan Pacific Coast Highway Jalan menuju US Coast Dari Santa Monica Terus ke Malibu Santa Barbara Mungkin juga sampai ke Itu Sampai ke San Francisco Bisa terus gitu Dan ini aja Sunsetnya sebenarnya bagus banget Karena udaranya dingin Jadi Kalau buat aku Sebagai orang Indonesia Gak begitu enjoy disini Mungkin lah Agak siangan Juga bagus ya Panas Pasti ada panasnya Ada mataharinya Dan Gak begitu dingin Dan di belakangnya Tempat banyak cafe-cafe Tempat hangout Tempat nongkrong Keren banget Dan disini problemnya adalah Parkir Parkirnya tadi kita Salah baca ya Jadi parkir liar Dan agak mahal Tapi bisa sampai malam katanya Dan disini parkir malam itu Kayaknya udah diusirin Sekitar sampai jam 10 itu udah Gak boleh Kalau yang tadi Bebas Tapi agak mahal Sekitar 15 Sampai 30 dolar Wow Mahal juga Oke disitu Tadi kita juga Sempet Lewat Santa Monica Tapi ngedapet parkir Nanti lain kali Kita kesitu deh Santa Monica Biar lebih keren lagi Ini atraksi hiburannya Lebih banyak Oke ini Sunsetnya sih Bener-bener clear Bagus banget Mantep banget Kurangnya yang satu Pada saat ini Adalah dingin Bener-bener dingin Eh anginnya dingin banget Sekitar sekarang Kita tutup hari ini Di pantai Vanish Beach Dan ini Kehidupannya Kayaknya gak sampai malam ya Hanya beberapa cafe doang Sampai malam Karena mungkin Ini lagi winter kali ya Tapi sebenarnya malam itu Asik banget nih Kalau hangat Ditongkrongin enak banget Sampai tengah malam Oke kita sekarang lagi Jalan menuju Parkiran Dan mobil Dan pulang Oke